SINIAR AGEN PENGERAK SINIAR KALTIM Selamat mengikuti Transformasi pendidikan, perubahan pendidikan di Kalimantan Timur Yang di edisi ketiga nih ya Kalau kemarin ada dua edisi recordnya Langsung luring, sekarang kita daring Dan malam ini kita akan berbincang-bincang singkat Dalam tajuk inovasi dan inspirasi sahabat teknologi KALTIM Silahkan Masowi, ini ada dua rekan kita yang sudah bergabung Ada Bu Submawati dan juga Bu Untari ya Mungkin Pak Tokerwi memperkenalkan Tapi sebenarnya ada satu quote yang akan saya bacakan Life is a journey, not a destination Hidup adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan Quote dari Ralph Waldo Emerson Nah malam ini atau hari ini di SINIAR KALTIM Kita akan ngomongin soal perjalanan Yang merupakan jadi inovasi dan inspirasi sahabat teknologi KALTIM 2024 Silahkan Mas Bakroi mengawali Terima kasih Pak Rahman Baik, hari ini kita memiliki tamu yang luar biasa Menginspirasi Bapak Ibu Ada Ibu Submawati dan ada Ibu Tari Nanti mungkin bisa memperkenalkan diri Dan ini hadir juga Pak Bambang Sudah bergabung, selamat Bambang Herlanti dari Bapak Ibu Selamat malam, Assalamualaikum Waalaikumsalam Nah ini tiga tamu hebat pertanyaan ini Bapak Ibu Ini adalah para sahabat teknologi tahun 2024 Yang saat ini sedang Sedang mengikuti level 4 Bapak Ibu ya Level berbagi yang telah merewati dari level 1 Yaitu level 2 implementasi Level 1 literasi Dan level 3 kreasi Dan saat ini Beliau-beliau ini adalah sedang Di level 4 yaitu berbagi Di level berbagi Nah tentunya kita tidak panjang lebar Kita berikan waktu perkenalan Bagi masing-masing Dari Ibu Sukma Ibu Tari dan Pak Bambang Mungkin kita mulai dengan Ibu Sukma ya Silahkan Ibu Sukma Dari Ibu Sukma Dari Ibu Tertimur ya Silahkan Ibu Sukma Ibu Tertimur Pak Ya silahkan Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Selamat malam Assalamualaikum Assalamualaikum Salam sejahtera untuk kita semua Terima kasih banyak Tempat yang diberikan Lalu mungkin saya mau menyapa semuanya Mendangkan selalu dalam keadaan sehat walafia Amin Perkenalkan saya Sukma Wati S.A. Dima Saya guru dari Di S.A. Dari Satu Kauhau Saya mengajar Untuk mata pelajaran produktif Untuk jurusan manajemen perkantoran Dan layanan bisnis Saat ini Saya juga Dari K.PRODI Atau kepala program Tari jurusan manajemen perkantoran Dan layanan bisnis Nah mungkin Memang saya Dari Dari dulu Senang sekali Untuk belajar Terus mengikuti Perkembangan teknologi Dan memanfaatkannya Dalam pembelajaran Dan sehingga Ketika ada Kesempatan Seperti Program Pempatik Itu saya merasa Terima kasih Ada program seperti ini Jadi Harapan saya Terus ada Di Indonesia Dan terus mendukung Untuk Menjadi Gimanapun berada Mungkin itu saja dulu Untuk perkenalan dari saya Terima kasih Luar biasa Pak Rahman ya Ya Untuk nama Sumber pertama kita ini Ya Untuk Perkenalan lagi ya Ada dua Pak ya Ada Bu Untari ya Bu Untari ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Rahman Bu Sukmawati Pak Bakrowi Dan Pak Bambang Selamat malam Semuanya Perkenalkan Kata orang Tak kenal Maka tak sayang Ya Pak Ya Bapak Ibu ya Maka kita harus Saling mengenal Ini ceritanya Biar saling Sayang Menyayang Biar saling Berbagi Gitu ya Perkenalkan Nama saya Konidia Untari Bisa dipanggil Dengan Ibu Tari Biasanya Anak-anak manggil Saya dengan sebutan Ibu Tari Saat ini Saya mengajar Di SMP Negeri 5 Anggana Kalau orang tahu Anggana itu Mungkin Daerahnya Biasa aja ya Tapi Anggana Tempat saya mengajar Ini termasuk Wilayah Dalam Yang sulit Jaringan Atau biasa Disebut Wilayah 3T Jadi itu berarti Terluar Terjauh Dan terdepan Semuanya Susah Diakses Tapi Saya melihat Pembatik ini Sebenarnya Dari sosial Jadi Jadi saya Mencoba Belajar Pertamanya Mencoba Belajar Mengikuti Pembatik Dari setiap Level 1 Level 2 Level 3 Hingga Sampai Ke level Bapak Anak Dan Bapak Berok Itu cukup Dulu Perkenalan Dari saya Terima kasih Bu Tari Ini ada Satu lagi Saya kenal Beliau Kemarin Waktu Di Balikpapan Di Baru Kenal Terus Ketemu Lagi Di Guru Konten Kreator Beliau Lolos Juga Ke 30 Besar Sahabat Teknologi 2024 Pak Bambang Herlandi Dari Balikpapan Silahkan Berkenalan Dulu Kita Dian Mikrofon Oke Cek Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Walaikum Assalamualaikum 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 Bapak Ketemu Lagi Pak Raman Ya Setelah Beberapa Minggu Kita Jumpa Di Kejadian Jidup Konten Kreator Ingin Memperkenalkan Diri Bapak Ibu Semuanya Saya Bampang Herlandi Guru SMK Negeri 2018 Bapan Mengampu Mata Pelajaran Produktif Di Desain Komunikasi Visual Juga Sedikit Ngajar Di Rekayasa Perangkat Lunak Dan PKJ Untuk Untuk Pembatik Sendiri Sebenarnya Saya Ngikutin Pembatik Di 2024 Ini Dari level 2 Karena level Satunya Pembatik Matikan dulu Internet Sama Hilia Juga Bapak Bagian Hilia Hilia Matikan Untuk Pembatik Level 1 Saya Di Tahun 2022 Cuma Karena Tidak Sempat Menyelesaikan Jadi Sampai Level 1 Saja Kemudian Saya Lanjut Di 2024 Alhamdulillah Langsung Di Level 2 Kemudian Sampai Ke Level 4 Ini Alhamdulillah Dengan Pembatik Ini Tambah Teman Apa Ya Tambah Pengetahuan Ilmu Apalagi Dari Pak Bakowi Dari Pak Rahman Ini Yang Sudah Dulu Sahabat Teknologi Harus Banyak Misrap Ilmunya Mungkin Itu Sementara Bapak Ibu Sekalian Dari Baripapan Asli Baripapan Jadi Dari Lahir Bustar Dan Berkeluarga Sekarang Di Baripapan Demikian Bapak Ibu Semua Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Pak Rahman Pak Bambang Ini Kami Sudah Kenal Lama Pak Beliau Itu Gagas Balipapan Kerdas Pak Jadi Ada Kerdas Di Kerjasama Dengan Microsoft Oke Oke Beliau ini viral banget Kayaknya Baik Kita mulai Dengan Bicara Motivasi Motivasi Setiap tahun Pembatik itu Dari tahun 2017 Sampai 2024 Ini ya Tentunya Menjaring Guru-guru Inovatif Guru-guru Kreatif Yang membuat Inspirasi Kita semua Setiap tahunnya Ada tantangan Ada Keunikan Tersendiri Yang dilalui Oleh Para sahabat Kenologi Kalkun Sampai menjadi Duta Nantinya Baik Motivasi Apa Kira-kira Mas Kalau kita dulu Motivasi Pengen Nambah ilmu Pastinya Itu apa Kira-kira Apa ini Motivasinya Siapa Mau jawab Duluan Silahkan Ijin menjawab Lebih dahulu Mohon maaf Ibu-ibu Saya Ijin Motivasi Saya Seperti tadi Sudah saya Sampaikan Sebenarnya Ingin Menambah Teman Dan Pengetahuan Karena Saya Lihat Teman-teman Di Pembaktik Kemudian Teman-teman Juta Itu Sangat Apa ya Sangat Keren lah Gitu Kata-kata Keren Jadi Saya Mau juga Kerennya Itu Nular Ke saya Jadi Gitu Kemudian Dari Situ Pasti Pengetahuan Ilmu Yang Ada Juga Sangat Luas Dan Bisa Mungkin Ya Bukan Mungkin Saja Tapi Sekarang Ini Sudah Bisa Saya Gunakan Terutama Misalnya Pembuatan MPI Yang Mungkin Saya Hanya Kenal Saat Ini Ternyata Seperti itu Baiknya Bisa Saya Terapkan Di Kelas Sekarang Itu Motivasinya Si Menambah Tekan Kemudian Menambah Pengetahuan Alhamdulillah Kalau Bonusnya Jadi Buka Alhamdulillah Baya Iya Pak Mungkin Ibu Ibu Yang Ini Bu Sukma Atau Bu Bu Tari Untuk Motivasi Silahkan Bu Tari Pertama Mengikuti Itu Sebenarnya Awalnya Itu Waktu Di Tahun 2023 Itu Saya Mencoba Tes CGP Gitu Ya Pak Tes CGP Kalau Guru Penyak Disitu Saya Gagal Karena Mungkin Pengalaman Saya Belum Banyak Saat Nah Dari Kegagalan Saya CGP Waktu Itu Saya Mencari Plafon Plafon Yang Dibuat Pemerintah Jadi Yang Saya Lihat Itu Dulu Kayaknya Ini Belum Pembantik Ya Pak Ya Karena Saya Pernah Mengikuti Seperti Ini Namanya Lupa Tahun 2021 Atau 2022 Namanya Belum Pembantik Apa Yang Masuk Dalam Rumah Belajar Ada Levelnya Juga Waktu Itu Saya Sampai Level 1 Setelah Itu Teruskan Nah Pada Waktu Itu Terus Saya Lihat Disitu Ada Pembantik Apa Itu Pembantik Saya Sosial Media Penasaran Karena Kan Banyak Juga Yang Meng-share Apa Yang Kita Cari Otomatis Di Sosial Media Itu Kayak Sehati Kita Lagi Pingin Mencari Tentang Platform Berkaitan Sama Pembelajaran Itu Keluar Semua Di Di Sosial Media Saya Itu Pembantik Jadi Pada Waktu Itu Tidak Ada Teman Atau Siapa Beritahu Saya Saya Diberitahunya Oleh Sosial Media Jadi Sosial Media Saya Ini Yang Aktif Beritahu Saya Ini Ada Program Pembantik Jadi Setiap Buka IG Yang Luar Pembantik Buka TikTok Yang Luar Pembantik Jadi Saya Penasaran Oke Ikut Aja Daftar Karena Sebelumnya Saya Ikut Gemini Jeminai Pak Jeminai Terus Oke Saya Daftar Mana Tahu Saya Bertambah Di Level Satu Terus Alhamdulillah Level Satu Terlewati Level Dua Dan Sampai Level Seperti Itu Bapak Motivasi Saya Ya Keren Ya Ternyata Dari Ya Betul Betul Ke Bun Suma Silahkan Apa Motivasinya Ini Motivasi Saya Kumpul Mbak Dari Kumpul Sendiri Awalnya Motivasi Mungkin Berasal Dari Teman Dari Teman Dari Awal Ada Satu Protok Yang Saya Selalu Jadi Inspir Saya Di Sekolah Dia Sering Menggunakan Teknologi Dalam Pembelajaran Dan Saya Sering Sepertinya Dia Selalu Update Untuk Memasukkan Platform Pembelajaran Di Alam Mata Pelajaran Yang Di Ampul Nah Kemudian Motivasi Semuncul Saya Coba Juga Seperti Dari Di 2023 Kemarin Mau Coba Untuk Biasa Penggerak Guru Penggerak Namun Hasil Nah Kemudian Berbincang Bincang Sama Teman Bulan Ada Mereka Bahas Mengenai Pembatik Itu Guru Pembatik Terus Ada Yang Mengatakan Bagaimana Kalau Kita Rami-Rami Memang Senang Dengan Yang Namanya Pemanfaatan Pertolongi Dalam Pendidikan Dalam Pembelajaran Kita Rami-Rami Untuk Daftar Nah Itu Awalnya Ikut-ikut Aja Ya Ikut Saya Juga Senang Di Level 1 Ikut Sama Dengan Teman-teman Level 2 Sampai Level 3 Mungkin Sudah Mulai Ada Yang Menerah Karena Tugasnya Makin Berat Namun Dicoba Saja Saya Rasul Saja Saja Ada Beberapa Tinggal Tiga Kalau Tidak Salah Yang Masih Mencoba Terus Ada Yang Membuat Video Pembelajaran Ada Yang Membuat Multimedia Pembelajaran Interaktif Saya Coba Pakai Yang Multimedia Pembelajaran Interaktif Dengan Dengan Bantuan 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 Youtube Youtube Dari Youtube Saya Lihat Inspirasinya Dan Alhamdulillah Saya Coba Sampai Di Level 4 Ini Mungkin Paling Banyak Itu Inspirasi Dari Semang Untuk Motivasi Itu Sendiri Dan Memang Saya Senang Melihat Ketika Dalam Selas Memanfaatkan Teknologi Di Dalam Selain Seperti Terima kasih Ini Ibu Kan Bapak Ibu Itu Kan Ada Pengalaman Dari Saat Literasi Literasi Kemudian Saat Implementasi Bahkan Sampai Kreasi Ini Sekiranya Mungkin Bisa Berbagi Dampak Besar Kegiatan Pemate Ini Dari Level 1 Level 2 Level Level 3 Dalam Kegiatan Pembelajaran Bapak Ibu Rasanya Seperti Apa Mengalami Kemudian Mengimplementas Satikan Di Kelas Kemudian Seperti Apa Mungkin Bisa Dishare Kegiatan Dampak Level 1 Level 2 Kemudian Setelah Berkreasi Mungkin Silahkan Bapak Ibu Mulai Siapa Dulu Pak Bambang Mungkin Ada Cerita Unik Dari Hasil Implementasi Iya Tepet Dengan Hasil Implementasi Memang Terus 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 Background Saya Juga Ke Teknologi Memang Suka Sekali Dengan Utak Teknologi Bahkan Dari Dulu Mungkin Memang Ngajarnya Sudah Menerapkan Teknologi Tapi Dari Tampung Batik Ini Benar-benar Bisa Apa ya Ada tahapan Yang Saya Gunakan Untuk Pembelajaran Kelas Lebih Baik Lagi Walaupun Dulu Mungkin Memang Awalnya Ngajar Pake Teknologi Tapi Kan Ya Suka-suka Saya Tapi Sekarang Akan Terasa Banget Tahapan Apa ya Misalnya Pemanfaatan MPI Kemudian Belajarannya Kemudian Lain-lainnya Itu yang Bahkan Yang Saat Ini Kami Di Level 4 Itu Saat Berbagi Itu Walaupun Dulu Juga Suka Berbagi Tapi Malah Sekarang Kalau Bisa Berbaginya Lebih Sering Lagi Gitu Karena Pengen Memang Keinginannya Selain Punya Teman Bisa Berbagi Juga Teman Lain Nah Itu Iya Oke Jadi Karena Memang Background Beliau Ini Adalah Orang Teika Jadi Untuk Ikuti Pembatik Tinggal Moles Sudah Jadi Saling Berbagi Ke Sesama Teman Rekan Kerja Baik Di Sekolah Bu Sukma Atau Bu Tari Gimana Dampaknya Setelah Mengikuti Pembatik Dari Level Literasi Implementasi Sampai Dengan Kreasi Dan Berbagi Nih Dulu Kalau Ibarat Makanan Itu Gado-gado Level Makin Tinggi Level Makin Pedas Kalau Di Level Pertama Itu Level Literasi Membaca Jadi Saya Cuma Membaca Menonton Video Terus Disuruh Menambil Kesimpulan Itu Kayaknya Aduh Ini Gampang Menurut Saya Gampang Di Level Literasi Saya Lewati Terus Banyak IA Sekarang Ini Bisa Dimanfaatkan Ini Karena Kemarin Saya Mengikuti Jiminai Jadi Ini Bisa Dimanfaatkan Ini Literasi Jadi Membaca Dulu Saya Baca Terus Saya Pakai IA Untuk Membantu Saya Pada Waktu Itu Literasi Tekanannya Masih Biasa Sedang Sedang Ini Menurut Saya Nah Lanjut Ke Implementasi Implementasi Itu Langsung Pembuatan Video Dengan Menggunakan Platform Teknologi Pada Waktu Sekolah Saya Ini Yang Saya Pikirkan Sekolah Saya Ini 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 Internet Tidak Ini Yang Saya Pikirkan Pertama Kali Sudah Khawatir Sudah Ini Sebenarnya Sebenarnya Mau Kayak Menyerah 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 Ini Tapi Ternyata Mungkin Renjeki Saat Itu Muncul Starling Jadi Di kantin Sekolah Itu Membeli Starling Ini Pak Entah Kenapa Itu Ada Starling Entah Apa Starling Itu Saya Nanya Kantin Mbak Ini Starling Bisa Dipakai Enggak Saya Mau Belajar Teknologi Mbak Mau Saya Praktikan Ke Anak Anak Ini Ceritanya Saya Gitu Nanti Anak Anak Ini Saya Suruh Bayar Ini Berapa Sejam Nanti Mbak Kata Yang Kantin Nanti Mbak Nanti Kalau Bisa Hari Senin Karena Saya Ini Ada Waktu Karena Tugas Pembatik Itu Waktunya Menurut Saya Sangat Sangat Singkat Sangat Sangat Menurut Saya Waktunya Satu Minggu Sedangkan Persiapannya Untuk Membuat Video Pembelajar Benar Benar Apalagi Di sekolah Saya Itu Konsepnya Harus Benar Internet Juga Harus Siap Ini Terus Anak Anak Juga Harus Dibilang Ayo Bawa HP Kalau Enggak Alhamdulillah Di Kondekatan Negara Di Sekolah Sekolah Diberikan Chromebook Bapak Ibu Jadi Saya Belum Pakai HP Jadi Masih Pakai Chromebook Yang Diberikan Dari Pemerintah Kabupaten Pukar Jadi Saya Pakai Chromebook Itu Nah Chromebook Itu Buka Tidak Semuanya Anak Memakai Rencana Saya Pada Waktu Di Saya Mau Ngasih Satu Anak Satu Chromebook Rencananya Seperti Itu Biar Wah Hebat Jaringannya Susah Satu Anak Satu Chromebook Ternyata Berkendala Lagi Kendalanya Itu Adalah Di Jaringan Listrik Karena Listrik Di Sekolah Kami Tepatnya Di Desa Itu Terbatas Nyala Dari Jam 6 Sore Sampai Jam 6 Pagi Seperti Itu Tapi Alhamdulillah Di Pemerintah Bantuan Solarcell Jadi Kalau Khusus Di Sekolah Itu Ada Bantuan Solarcell Jadi Bisa 24 Jam Tapi Kalau Seandainya Kita Menyalakan Terus Terusan Kan Otomatis Seprek Tidak 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 Bagus Pas Saya Bikin Video Tiba Tiba Jekret Anak Anak Kalau Buat Mulang Kan Juga Capek Jadi Sudahlah Ambil Yang penting Setiap Kelompok Saya Kasih Chromebook Terus Setiap Kelompok Waktu Itu Saya Bayarkan Dulu Internetnya Ini Ceritanya Ke Tukang Ibu Ibu Kantin Jadi Saya Isikan Untuk Selama Pembelajaran Tersebut Saya Masukkan Platform Teknologi Yang Saya Gunakan Pada Waktu Itu Untuk Implementasi Kreasi Nah Kalau Kreasi Itu Kan Tidak Menggunakan Anak Anak Jadi Itu Kayak Agak Nyaman Oke Kayaknya Saya Kreasi Misalnya Ngambil Di Waktu Malam Buat Mengerjakannya Apa Kira-kira Bingung Itu Karena Kan Di Setiap Level Itu Ada Grupnya Sendiri-sendiri Kita Disuruh Masuk Dari Grup WhatsApp Grup Google Itu Ada Masuk Nah Itu Pada Sibuk Semuanya Bikin MPI MPI Lah Saya Sendiri Yang Belum Tahu MPI Itu Apa Saya Belajarnya MPI Itu Di Level Kreasi Apa Itu MPI Itu MPI Yang Saya Tahu Itu Biasanya Saya Pernah Buat Video Pembelajaran Ini Ini Bisa Bisa Ini Sudah Masuk Sampai Level Tiga Masa Yang Biasa Biasa Aja Saya Ingin Membuktikan Sekolah Saya Ini Bisa Ini Sekolah Saya Bisa Anak 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 Aja Mau Saya Juga Harus Bisa Dia Bisa Dia 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 Kerjasama Burunya Harus Lebih Bisa Makanya Di Kreasi Itu Berpikir Keras Saya Belajar Mungkin Kalau Bapak Bambang Itu Sudah Luar Biasa Kalau Saya Mungkin Ilmunya Masih Amat Jadi Saya Belajar Itu Paling Sekolah Ada Jaringan Internet Belajar Sampai Malam Tiap Hari Mempelajari MPI Jam Tiga Baru Kidur Sampai Matangan Bangun Lagi Seperti Biar Berhasil Gimana Caranya Berhasil Seperti Kemarin Level Yang Ini Level Berbagi Dan Berkolaborasi Di Level Ini Saya Membagikan Hasil MPI Saya Yang Saya Buat Di Situ Anak Anak Terlalu Fokus Dengan MPI Karena Itu Pengalaman Pertama Dia Juga Menggunakan MPI Jadi Kadang Nanti Ibu Bikin Lagi Tapi Kadang Saya Bikin MPI Ini Bikin Perlu Tahapan 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 Yang Luar Biasa Jadi Nanti Tapi Sabar Dulu Ibu Selesaikan Dulu Ibu Yang Ini Nanti Cari Materia Lain Nanti Kita Bikin Lagi Seperti Itu Perjalanan Saya Luar Biasa Ini Di Tengah Inovasi Itu Muncul Dari Keterbatasan Mas Jadi Dimana Luar Dari zona Nyaman Kalau Kenyaman Itu Nanti Malah Mager Ibu Sukman Mungkin Namung Silahkan Kalau Saya Tidak Kalau Untuk Hal Sama Saja Seperti Pak Bambang Dari Untuk Level 1 2 Saya Merasakan Sekali Di bahan Saya Karena Mengajar Mata Pelajaran Produktif Biasanya Saya Sebelumnya Itu Lebih Senang Mengajar Yang Praktik Saya Bawa Ke NCLB Langsung Dikasih Praktik Depan Komputer Dan Lain Lain Materinya Kadang Saya Baca Halaman Ini Halaman Ini Paling Juga Paling Mentok Saya Belapkan Di Powerpoint Pake Kampas Kemudian Materinya Sepetar Itu Aja Dengan Kemunculan Saya Mampu Saya Bisa Untuk Pembelajaran Trafik Ini Kok Rasanya Saya Lebih Semangat Untuk Memberikan Materi Kepada Keserta Dibu Jadi Anak Dibu Yang Tadinya Kalau Materi Pasti Mengantuk Itu Otomatis Mengantuk Apalagi Kalau Saya Sibuk Dengan Ceramah Pasti Mereka Mengantuk Di jam-jam Siang Pasti Mereka Bilang Bu Praktik Aja Nanti Aja Teorinya Pasti Seperti Itu Dan Itu Ada Perubahan Ketika Saya Menerapkan Memanfaatkan MPI Dalam Kelas Mereka Kadang Nanya Ada MPI Barunya Bikin Lagi Bu Materi Yang Ini Itu Berarti Ada Perubahan Dan Benar-benar Saya Rasakan Di Dalam Kelas Itu Ada Kebanggaan Tersendiri Untuk Kita Pendidik Ketika Kedatangan Kita Hari Yang Kita Sangat Ditunggu Oleh Keserta Dibu Itu Benar-benar Membuat Kita Terharus Sampai Memang Menangis Rasanya Saya Bercerita Karena Kadang Itu Ada Masanya Dia Yang Benar-benar Tidak Mau Belajar Yang Hanya Mau Belajar Biosan Bindangan Ini Kan Memang Tersebut Dan Alhamdulillah Sekali Dengan Adanya Yang Kita Buat Seperti MPI Pembelajaran Yang Lebih Kreatif Itu Bisa Mengubah Menset Mereka Terhadap Materi Bajaran Jadi Mereka Bisa Seimbang Antara Materi Dan Juga Itu Berasa Untuk Dampak Di Dalam Selain Kemudian Bapak Ibu Saya Berbagi Sedikit Karena Saya Sebenarnya Orangnya Malu Untuk Berbicara Terumum Saya Juga Belum Kok Bisa Jadi Buruk Tapi Memang Saya Takut Sesebalisasi Sama Orang Lain Berbicara Di Depan Orang Kalau Saya Berbicara Depan Sisi Itu Rasa Bias Aja Tapi Ketika Saya Berbicara Depan Pendidik Atau Bapak Ibu Yang Lebih Senior Dan Lebih 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 Saya Keluar Dari Dengan Ngan Saya Yang Biasa Di Bahkan Rapat Pun Warah Saya Paling Jangan Berbicara Seperti Itu Ini Saya Harus Tampil Di Depan Guru Saya Harus Berbagi Ada Ada Yang Berbeda Ada Yang Menurut Saya Berubah Pribadi Pribadian Sayang Tadinya Saya Cuek Aja Kalau Masalah Ada Yang Mau Lihat Ini Ada Anuna Pembelajaran Yang Ini Seperti Apa Saya Cuek Aja Kalau Dia Tidak Bertanya Saya Tidak Menjawab Tapi Saat Ini Saya Mulai Kepo Dengan Pembelajaran Mereka Sina Saya Bantu Ini Itu Ada Dalam Diri Saya Masuk Di Pembatuk Itu Artinya Ada Hal Positif Yang Benar Benar Setelah Saya Menikuti Kejianan Pembatuk Dari Level 1 Sampai Di Level 4 Ini Benar Benar Menguras Emos Saya Karena Saya Benar Benar Keluar Dari Zona Saya Benar Harus Menubah Mengingatkan Skill saya Baik Itu Dalam Memanfaatkan Teknologi Ataupun Dalam Saya Bisa Pabrik Sini Walaupun Masih Terbata Bata Atau Masih Kurang Baik Tapi Saya Senang Bisa Berbagi Berkolaborasi Bersinergisi Teman-teman Khususnya Selamat Bapak 2020 Luar biasa Luar biasa Masowi Jadi Ada cerita Dari From Zero to Hero Nah Ini Terbatas Sampai Berapa Menit Lagi Tapi Kita Masih Pengen Menggali Sedikit Tentang Mungkin Ada Satu Hal Unik Menjadi Closing Statement Yang Menjadi Inspirasi Untuk Teman-teman Lain Yang mungkin Tahun Depan Pengen Jadi Sahabat Teknologi Kaltip Yang 2020 Sama Tentrik Bisa Lulus Dan Lolos Lulus Dan Lolos Lulus Oke Lolos Silahkan Silahkan Dari Siapa Dari 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 Silahkan Siapa Apa Apa dulu Ini Tips Dan Trik Kalau Apa Tips Dan Trik Saya Sejujurnya Tidak Punya Tips Dan Trik Saya Lewati Fase Ini Dengan Mempelajari Setiap Modulnya Mempelajari Setiap Modulnya Kalau Saya Bingung Belajar Dengan Cara Membaca Saya Cari Lewat Platform Teknologi Yang Lain Karena Ini Tipe Yang Males Membaca Kadang Tertidur Kalau Kebanyakan Membaca Itu Pak Jadi Kadang Cari Di Youtube Atau Dimana Seperti Itu Atau Saya Bertanya Ke Orang Orang Nah Mungkin Yang Bikin Doa Orang Tua Karena Semua Itu Diawali Dengan Bismillah Dan Semoga Diakhiri Dengan Alhamdulillah Menurut Saya Seperti Itu Karena Dari Logo Ibaratnya Slogannya PMM Ini Bisa Saya Pak Belajar Mengajar Dan Berkarya Karena Saya Ini Seorang Guru Saya Belajar Mengajar Juga Dan Saya Terus Berkarya Karena Ilmu Itu Dicari Sepanjang Hayat Jadi Walaupun Saya Guru Saya Juga Terus Mencari Ilmu Buat Murid Saya Dan Buat Yang Lain Juga Sehingga Membuat Manfaat Buat Orang Di Sekitar Saya Walaupun Manfaatnya Mungkin Masih Kecil Semoga Ilmu Yang Saya Perolah Ini Bisa Disebar Lagi Ke Berbagai Orang Lagi Semoga Seperti Itu 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 Aja Si Bapak Baik Ya Masowi Ke Bu Sukma Silahkan Closing Statement Untuk Tips Strategi Dan Supaya Bisa Lelos Selah Tips Dari Saya Pribadi Mungkin Pertama Modul Itu Dipakai Yang Beraikan Kita Pelajari Dengan Baik Karena Banyak Sekali Hal Yang Kita Pelajari Dari Modul Mungkin Saya Sama Seperti Saya Tidak Terlalu Untuk Membaca Saya Mencari Bisa Sumber Lain Saya Nonton Saya Lihat Yang Sesuai Dengan Apa Yang Ada Di Modul Itu Kemudian saya banyak belajar tutorial-tutorial juga dari Youtube Karena saya lebih senang menonton, membaca Atau saya lebih senang untuk menonton videonya tutorial dan lain-lain Kalau untuk strategi mungkin Saya kemarin video Dengan cerita masalah Contoh seperti pembuatan multimedia Pembelajaran infrastruktur mungkin ya untuk strateginya Kemarin itu saya menggunakan Seperti smart aplikasi kreator Saya gunakan seperti itu Mungkin terlihat sederhana Terlimbang menggunakan kanfa Kalau waktu itu saya rasa kemampilannya paling menarik Biar para semua Tidak tahu kenapa Saya merasa malah ada daya karya sendiri Saya membuat ini menggunakan SAC Saya masukkan cora saya Walaupun cempreng, saya edit Pakai efek yang penting ada nyawanya Untuk multimedia pembelajaran infrastruktur yang saya buat Sekreatif mungkin Kita masukkan semua kreatifitas kita Di dalam Apabila sudah level 2 Kita jangan Di situ sudah tempat kita Atau level yang harus memang kita berjuang di situ Memang kita mau menaik Atau lolos di level 4 Kita kerahkan semua kreatifitas kita Karena kalau kanfa memang Sudah banyak disediakan Kalau menurut saya kanfa sudah banyak disediakan Hal-hal yang sangat menarik Namun kalau SAC ini memang manual Menurut saya Kita ambil aset dan lain-lain Kadang dari Youtube saya ambil negatifan Atau ambil lagi kita Itu saya manual Dari awal manual Semuanya manual SAC Dan menurut saya itu Effortnya lebih Di mana lebih terasa Dari saya rekam suara sendiri Dan lain-lain Itu menurut saya Mungkin bagi orang sederhana Tapi saya adalah Effort saya yang Mungkin baru ada Di FB ini Yang saya sampai rekam sendiri Suara saya Walaupun saya dengar lagi Agak gimana Tapi Itu effort saya Seperti itu Saya rasa ada Di MPI ini yang saya buat Jadi strateginya adalah Kita cerahkan kreatifitas kita di situ Mungkin bagi orang Kita lihat sederhana Namun Nyatanya juga Lolos kan Jadi mungkin ada penilaian tersendiri Dari MPI yang lolos ini Mungkin sudah Lepas strateginya Tersendiri namun Lepas di dalam situ Dan terlihat Seperti itu Sederhana Namun disitu Semuanya berfungsi Dan semuanya kreatifitas Ada di situ Mulai dari suara kita Foto kita Gambar itu Semuanya ada di situ Video dan lain-lain Dan itu menurut saya Adalah strategi Yang paling Bisa lah kita Katokan juga Untuk di level Naik ke level 4 Dari level 3 ke level 4 Mudah-mudahan Mungkin saja ada juga Faktor lain Namun menurut saya Yang penting Kita mengerjakan tugas Semua tugas Dikerjakan dengan baik Kita bahkan modul Karena dari modul itu Kita bisa mengisi Atau menjawab Poses dengan baik Dan banyak Pemahaman yang bertambah Ketika kita Membaca modul tersebut Dan lain-lain Mungkin sudah Ditarakan juga Sama Bukar Terima kasih Terima kasih Tips-tipsnya Triknya Senjata pamungkasnya Apa ini Dari Pak Ada doa Ada rakan Semua kreativitas Yang ini mungkin Apa ini Pak Babang Silahkan Pak Babang Oke Pak Sebenarnya Kalau ditanya Apa tip dan triknya Supaya Bisa lolos Kita juga agak bingung sih Apa tip dan trik kita ini Benar atau salah Karena tip dan trik Yang kita gunakan Adalah yang Punya kita sendiri Gitu Nah Tapi penilaian Teman-teman duta Atau panitia Pembatik ini Yang pasti menentukan Kalau tip dan trik Dari saya Pertama itu Saya coba baca Semua modul Saya coba baca Semua modul dulu Gitu ya Kadang kalau memang Tidak bisa Membaca Sekaligus Saya coba Untuk Ini Apa Pada saat mengerjakan Di saat ada kendala Nah saya coba cari Modul apa yang sesuai Dengan Kendala saya Kemudian pada Numpulin tugas Itu Yang Palu Saya Apa ya Perhatikan adalah Tunjuk Mengerjakan tugasnya Jadi pada saat Mengerjakan tugas Itu apa saja Petunjuknya Gitu Harus ada ini Kita harus Harus adakan Gitu Kalau misalnya Seperti ini Kita harus Buat urutannya Seperti ini Jadi Saya ikut Sesuai dengan Petunjuk Tugas Nah kalau misalnya Terjadi kendala Pada Pengumpulan tugas Atau dengan tugas kita Saya Tidak Malu-malu Untuk bertanya Bisa ke Papa Krowi Atau ke siapan Teman-teman Duta Bahkan Tutor yang Ada di Group itu Saya tanya Gitu Itu kejadian Waktu di level 4 Kemarin Jadi Ternyata Ada Apa ya Ada Item yang Bukan item yang salah Tapi Waktu Ngumpulkan Atau mengupload PDF itu Saya salah pilih file Akhirnya yang saya pilih itu File yang Sebelumnya Saya buat Yang Sebelum Waktu Ngerjakan Itu belum Petunjuk tugas Atau tidak membaca Petunjuk tugasnya Dengan detail Nah setelah Ter-upload Terus saya sadar Oh ternyata Ada yang salah Nah ini saya coba Komunikasikan dengan Teman-teman Dari Duta teknologi Tutor itu Seperti apa Kendalanya Seperti apa Solusinya Nah itu sih Tip dan triknya Kalau Terkait strategi Yang pertama Manajemen waktu sih Karena Terkait dengan Tugas pokok Di sekolah Kemudian ada Mungkin ada tugas tambahan Dari kegiatan SMKPK Nah itu yang Buat Waktunya Sangat Sangat Susah untuk Berbagi Makanya Manajemen waktunya Diusahkan Sebaik mungkin Bahkan Sampai harus Lembur Malam ya Diikuti aja Karena memang Keinginan untuk Bisa sampai level ini Itu Sangat Saya coba Untuk kerja Semaksimal Mungkin juga Gitu Jadi Apa yang ada Di saya Saya coba Untuk Kerahkan lah Saya Bisanya A ya Sudah Saya masukkan A Bisanya B Saya masukkan Kemudian ke B Jadi Apa yang ada Di diri Itu Saya Kerahkan Terakhir Dia berdoa Jadi Setiap hari Ajang jalan Menuju sekolah Selalu berdoa Seperti Seperti Bapak Bapak Rui Jadi Gitu Jadi Kalau kita Simpulkan Masuk Antara Pertama Doa Baca Juknis Bantuan Usaha Dan Kita Betul 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 Baik Sebenarnya Kita Pengen Banyak Menggali Ngobrol Dengan Sahabat-sahabat Teknologi Kaltim 2024 Pak Bambang Busuk Madan Bu Untari Pak Mas Bapak Tapi Waktunya Kita Terbatas Kalau Kepanjangan Juga Nanti Pada Ngantuk Jadi Kita Akan Segera Tutaskan Bagaimana Mas Nanti Kita Akan Ada Seri Berikutnya Teman-teman Sahabat Teknologi Siap Untuk Berbagi Cerita Bersama Kita Disini Mungkin Dengan Host Yang Lain Masih Banyak Host Lain Dari Tim APTP Agen Penggerak Masih Pendidikan Kaltim PTP Kemudian Bpmp Tentu saja Mas Sowi Nah Ada Satu Soal Yang Jadi Kesimpulannya Sejatinya Seorang Guru Adalah Dia Yang Siap Untuk Terus Belajar Berkarya Dan Berbagi Sepakat Tidak Kira-kira Akhirnya Saya Selaku Host Dan Mas Bekerowi Ngucapkan Terima kasih Atas Kadirnya Bu Sukma Ibu Tari Pak Bambang Kita ketemu lagi Nanti Di waktu Yang lain Luring Kita Rame-rame Seru-seruan Kita Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pusuk Mawat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton